Halo sahabat-sahabat, kembali kita di segmen kedua ini dan memperlagakkan atau tutorial tentang pematangan kuku-kuku cantik atau model atas yang akan ditampilkan oleh Ditri dan kita juga ada model untuk pematangan kuku-kuku kita panggilkan Halo, terima kasih nana ini nana ini akan dipasangkan kuku-kuku palsu yang akan disampaikan oleh saudari Ditri silahkan Ditri ya, karena bajunya mbak nana ini kan biru ya bisa pakai warna biru atau enggak warna gold, silver itu kan warna-warna yang cukup metral ya, pertama-tama kita harus perhatikan kuku customer kita, kuku klien saya ini ini panjang enggak lalu kotor atau enggak karena kalau misalnya aku pakai kuku palsu itu enaknya enggak terlalu panjang nih kayak mana-mana ini udah enak ya aku tinggal pasangin aja kalau misalnya panjang aku harus potong dulu aku bersihin atau kikirin supaya lebih nempel kuku palsunya jadi tidak hanya langsung pemasangan tanpa berat kondisi ya tidak akan jadi karena pembertihan dulu ya betul, sekarang aku pakai double tipnya dulu supaya... ini kenapa nih harus double tip? yang saya tahu sih pakai lem ya iya betul, kalau pakai lem cair ini kuat banget sampai 1-2 minggu nempel lem ya nempel di kuku kita ya jadi cantiknya kuku kita itu bertahan sampai 2 minggu ternyata dengan pemakaian lem ini nah sekarang Bitri akan memperadakan pemakai double tip ternyata ada juga trik ya untuk pemasangan nail up itu sendiri dengan double tip nah itu kekuatannya sampai berapa lama nih kalau pakai? ini bisa satu hari berkali-kali cobot, pasang lagi, pasang lagi oh iya 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 ketahanannya sampai berapa lama nih si double tip ini? satu hari cuma satu hari saja ya sahabat-sahabat ternyata kalau ingin berganti-ganti apa namanya kuku-kuku palsu ini bisa menggunakan double tip ini yang bisa bergulangkan di pasang dan copot silahkan ini aku langsung tepatin ya double tipnya ini sahabat-sahabat bisa lihat tutorialnya saya tempelkan sesuaikan aja dengan kuku kita di rekatkan ini bisa jadi di double tip ini dicopot disesuaikan dengan kuku-kuku kita kemudian di ternyata dan sangat mudah mengaplikasikannya ya sahabat-sahabat kalau direkatkan ya ya kemudian ditarik atasnya nah ini kita pakai gunting ya ini 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 ditarik dan yang kekoyen dan yang kekoyen 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 jadi kita walaupun tidak dipakaikan oleh yang ahli kita juga bisa kalau memakankan sendiri kuku-kuku paltu ini bahasikan baik-baik tata-tata supaya pada saat kita menginginkan kuku-kuku paltu menginginkan air up bisa memakankan ini ini agak sabar ya ini udah masak kuku-kuku paltu ini ini jadi kenala juga ya kalau gitu ya kalau misalkan tangannya tiba-tiba berkeringat gitu ya ini ini tidak nempel ya iya kurang tidak masalah tapi dikasih banyak tata-tata pengen tahu juga nih kisaran berapa ya kuku-kuku ini saya kasih harga mulai 200 ribu yang kuku polos kuku polos itu harganya 200 ribu tersebut tata-tata tata-tata dengan 200 ribu tata-tata bisa mengisi kuku-kuku ini nah kalau misalkan yang seperti ada berliannya yaitu dengan harga-harga yang berwarna nah itu misalnya berapa itu saya mulai harga di kuku-kuku ini ada yang 500 500 ya misalnya 600 tata-tata tata sudah selesai ini untuk satu jari atau satu tangan-tangan dengan jari-jari yang satis-satis ini sudah terpasangkan nail art white nitri nail art iya nah sekarang ini ada juga perlengkapan yang lainnya nih nah ini tuh untuk apa ya ini yang tadi kata saya untuk mikir kukunya iya kalau misalnya tadi kukunya sudah pemasangannya iya bersihkan yang sudah pakai lem tadi ya iya nail art nail art nah sahabat maka kalau kita sudah mempergunakan nail art seperti ini kemudian kita pengen nail art bisa setelahnya kita bersihkan jari-jari kita kemudian kita